Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini sebelumnya kita akan mempelajari tentang sebelum kita akan praktik kita akan mempelajari tentang XMPP sebenarnya apa sih XMPP itu? nah XMPP itu adalah aplikasi server gratis atau dia adalah perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi yang merupakan campuran dari beberapa program salah satunya disini ada Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, dan Tomcat yang akan kita pakai itu biasanya adalah Apache dan MySQL Apache adalah sebagai server lokal untuk mengakses file HTML dan MySQL adalah sebuah database disini XMPP ini mempunyai finci sebagai server yang berdiri sendiri atau disebutnya juga localhost yang terdiri dari program MySQL database ini MySQL database ini lalu Apache HTTP server dan yang lain-lainnya nah bagian-bagian XMPP itu terdapat yaitu pertama kalau Apache ini ya terdapat HTDOX HTDOX ini dimana adalah maksudnya adalah folder dimana diletakannya file akan dijalankan seperti file PHP, HTML, JavaScript, dan lain-lainnya nah lalu ada PHP MyAdmin PHP MyAdmin ini adalah di MySQL PHP MyAdmin adalah bagian yang digunakan untuk mengelola database MySQL yang ada di komputer untuk mengaksesnya kalian bisa lihat di halaman 20 yaitu dengan HTTP localhost PHP MyAdmin seperti yang saya lakukan ini seperti yang saya lakukan ini nah disini saya akan melakukan perintah yang ada di halaman 20 yaitu dengan localhost nah dengan flash PHP MyAdmin seperti ini nah kenapa tidak bisa tidak bisa dijalankan karena kita belum melakukan start disini makanya disini larinya ke Google Search nah kita harus melakukan start terlebih dahulu untuk menjalankan sebuah localhost dan disini jangan lupa apacenya juga dinyalakan karena dia akan berfungsi sebagai HTTP server nah kita akan coba lagi nih localhost PHP MyAdmin nah seperti ini lalu tunggu sebentar emang nah lalu dia akan masuk ke bagian halaman muka PHP MyAdmin nah PHP MyAdmin ini dia sebagai software untuk memanajemen suatu database yang di kiri saya nih yang kalian lihat di kursor saya ini adalah database database dari sebuah banyaknya data gitu loh dari di komputer saya database di komputer saya yang telah saya buat maupun sudah ada langsung disini jadi seperti itu di MySQL ini dia mempunyai kan MySQL ini kan sebagai database kan lalu dia mempunyai localhost PHP MyAdmin untuk melakukan manajemen secara mudah agar ke depannya bisa lebih terstruktur lagi lalu disini Apache Apache ini berfungsi sebagai HTTP server yang berupa server lokal atau bisa disebutnya localhost nah untuk mengakses localhost ini untuk mengakses Apache ini dia cukup ketik saja localhost nah di localhost ini dia menuju ke htdocs yang ada di halaman 20 nah htdocs ini dia adalah folder dimana tempat untuk menjalankan si file yang yang akan dijalankan oleh si server ini gitu ini seperti ini nah sebelumnya kita akan mengkonfigurasi dulu nih di halaman 20 di halaman 20 ada konfigurasi XMPP caranya seperti apa nah sebelumnya kita matikan dulu nah disini kita ikutin saja konfigurasi XMPP yaitu dengan config httpdcon nah lalu akan tampil sebuah notepad disini ada load module di bagian paling bawah itu kita besarkan saja nah disini ada load module load module ini dia bisa dibilang sebuah plugin di dalam ini nah yang tanda pagar ini tidak berfungsi atau belum berfungsi karena belum belum bisa dibilang masih masih di pagar ini karena dia tidak belum berfungsi lah untuk kita gitu nah disini kita akan menghilangkan load module yang berupa Vhost kita cari aja langsung nih ini saya sudah hilangkan karena waktu itu kita kan praktek ini saya ulangi lagi Vhost aliasnya saya sudah saya sudah hilangkan dan yang di halaman 20 ini saya sudah praktek semua gitu nah sebelum nah sebelum itu kita ke jadi sebelum kita masuk sini kita akan menyamakan IP nya dulu menyalakan menyamakan IP nya dulu nah disini kan di HTTPD ini kita sudah melakukan semuanya ya jadi tinggal ini kita silang karena load module yang sudah lalu disini kita akan menuju HTTPD XMPP dot configuration nah disini di halaman 22 22 22 ini carilah tulisan error dokumen perkosong 3 kita cari disini dengan control find error nah disini XMPP for Biden nah ini sudah saya edit sesuai dengan sesuai dengan sesuai dengan yang di buku nah disini kan IP nya adalah 192.168.2.9 nah kita gunakan kita masuk ke IP kita nih kita masuk ke IP kita sebelumnya nah disini kita akan mengganti IP nya disini disini saya menggunakan IP itu 162.338 kita kita tambahkan saja deh jangan diganti hello from nah seperti ini lalu kita save lalu kita silang kita restart SMPP nya lalu kita play lagi disini kita start dua-duanya nah lalu kita coba dengan http elemen komputer server nah disini kita coba untuk karena tadi kita sudah masukin IP kita sendiri yaitu http lalu seperti ini nah ya kan dia akan masuk ke localhost kita kita kan tadi ada disini ada localhost gitu kan nah kita kita coba seperti ini ini juga karena server kita adalah localhost kan server kita adalah localhost seperti ini nah karena kita sudah tadi sudah disini mengizinkan sebuah IP nah IP saya adalah nih IP saya adalah 192.168.38 nah gimana saya mau masuk ke database atau sebuah local file di kita ingin masuk ke sebuah server localhost tersebut nah kita ketik aja IP kita lalu kita masuk nah disini kita juga masih bisa nah untuk mengakses sebuah server local jadi yang dilakukan di buku itu semuanya semuanya benar ya lalu nah disini kita ingin kita ingin melakukan pengaksesan query SQL tadi kan kita sudah melakukan pengaksesan terhadap local server kan yang sekarang kita akan melakukan pengaksesan query SQL dalam sisi data client server nah disini pada dasarnya tidak ada tidak ada ketentuan pembagian fungsi BBMS antara client dan server sehingga banyak pendekatan yang berbeda yang ditawarkan nah interaksi antara client dengan server selama pemrosesan query SQL sebagai berikut nah client melakukan pengurayan query pengguna dan memecahnya ke dalam sejumlah query independen untuk setiap tempat setiap query tersebut dikirim ke server yang sesuai setiap server memproses query lokal dan mengirim relasi hasil ke client client mengkombinasikan hasil subquery untuk memproduksi hasil query asal yang dikirim lalu disini ada access atau privilege dalam MySQL di halaman 24 di halaman 24 nah disini kita akan masuk ke sebuah comment from lalu disini kita lalu disini kita akan melakukan sebuah masuk masuk ke directory database nah biasanya directory database itu ada di di lokal disk lalu disini di XAMPP nah setelah masuk ke XAMPP kita kan udah tau nih lokal disk lalu XAMPP kan nah di di XAMPP ini di XAMPP ini kita masuk ke directory XAMPP nya dulu nah ini kan kita udah masuknya ke masih ke user agi kan nah kita keluar dulu dari directory tersebut nah setelah keluar dari directory agi kita keluar lagi setelah itu nah udah keluar kan dari folder user kita masuk ke XAMPP nah caranya yaitu dengan CD XAMPP nah untuk masuk ke folder XAMPP nah setelah masuk ke folder XAMPP kita mau ke mysql di folder mysql kita masuk dulu ke mysql yaitu dengan cara CD mysql nah setelah masuk ke mysql kita masuk lagi ke data bin folder bin kita masuk lagi ke folder bin nah kita udah masuk nih nah disini adalah tempat directory kita untuk menjalankan sebuah database disini kita lakukan mysql mysql strip view strip p nah maksudnya ini kita akan masuk ke mysql dengan username ini strip u ini adalah username nah usernamenya adalah root karena saya gak punya password gitu saya tidak menggunakan password atau bisa dibilang passwordnya kosong maka strip p ini adalah strip password itu saya kosongin aja lalu enter nah disini muncul enter password kita enter lagi aja langsung nah kita langsung masuk ke masuk ke sebuah database tapi kita belum menggunakan database satupun karena disini masih non atau bisa dikatakan tidak ada database yang kita gunakan nah untuk tahu kita untuk tahu di dalam komputer kita ada database apa saja kita show dulu kita show buah database nah disini kita akan melakukan show database lalu jangan lupa untuk titik titik koma selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, yang tadinya non, yang tadinya non, sekarang adalah RPL. Berarti menandakan kita sudah memakai sebuah database dari RPL. Nah, di sini, di dalam database RPL, kita kan belum tahu nih ya ada apa aja sih tablenya, yaitu kita digunakan dengan cara mengotai show table. Nah, di sini, di sini, di table RPL ini dia mempunyai table, namanya table siswa saja. Jadi, di sini bisa dibilang dia memiliki, di database RPL ini memiliki sebuah table berupa table siswa. Nah, kita cek di sini, nah, kita cek di sini, nah, kita cek di sini, nah, kita ingin tahu di dalam table tersebut tuh ada apa aja sih. Nah, caranya, nah, caranya, nah, kita cek, nah, kita cek di dalam database disitu tuh ada namanya id siswa dan nama siswa dengan tipe datanya integer dan farchar. nah kita coba cek lagi disini benar enggak nah ternyata benar disini ayo disiswa dan nah masiswa saja nah tujuan ini disini sudah nih kita melakukan show database nah disini di halaman 26 dari contoh di atas table-table terdapat dalam database rpl kan tadi saya udah buat disini adalah database rpl nih table-table yang terdapat di database rpl dapat terlihat yaitu dengan menggunakan show tables salah satu table-nya adalah namanya table siswa dimana table ini digunakan untuk menyimpan data siswa yaitu dengan ID siswa dan nama siswa di database MySQL nah untuk membuat user beserta hak aksesnya MySQL menyediakan dua cara yaitu menggunakan perintah khusus yaitu dengan query grain dan B mengubah langsung data record dalam database MySQL kita akan lanjut lagi di video selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih